Intro Bagikan ramalan hubungan Bilis Siaputra dan Mahalini, Deni Dargo ini akan jadi menghalang kalau bersama. Beberapa waktu lalu Bilis Siaputra telah berlibur di Bali, bahkan bersama Mahalini. Saat di Bali pun Bilis Siaputra menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang tua dari Mahalini. Namun menurut Deni Dargo, hal tersebut hanyalah sebatas konten yang dibuatnya. Deni Dargo melakukan ramalan dengan kartu tarotnya. Berdasarkan ramalan yang dilakukan oleh Deni Dargo untuk Bilis Siaputra dan Mahalini menggunakan kartu tarot, saat diambil oleh Deni Dargo, kartu tarot tersebut memperlihatkan The King of Pentries dengan posisi yang terbalik saat diambilnya. Deni Dargo pun menjelaskan arti dari The King of Pentries tersebut. The King of Palace banyak hal yang berhubungan dengan kebudayaan, dengan hal-hal yang sifatnya itu memberikan satu kenyamanan hidup, hujannya. Semua hal tentang kenanyaman ini dan juga kesejahteraan, keuangan, dan sebagainya, sambungnya. Dalam ramalannya, Deni Dargo menuturkan jika hubungan Bilis Siaputra tetap berlanjut dengan Mahalini maka akan ada penghalang dalam hubungan mereka. Ini yang kalau saya pikir malah akan jadi penghalang kalau mereka ini bersama jelasnya. Menurut Deni Dargo, penghalang dari Bilis Siaputra dan Mahalini adalah kebudayaan. Ya jelas, kalau yang dilihat dari sini Mahalini ini kan orang Bali. Dengan budaya Bali, dan Bali ini kita kenal sebagai sebuah tempat dengan kebudayaan yang paling dijaga di situ, ungkapnya. Tak hanya kebudayaan, Deni Dargo juga mengungkapkan penghalang dari Bilis Siaputra dan Mahalini adalah soal keyakinan. Jadi kalau saya lihat di sini kayaknya kalau sama Bilis ini akan susah, dan lebih banyak kejelasamaannya terutama dalam hal keyakinan, hujannya. Menurut Deni Dargo, Mahalini dan Bilis Siaputra hanya sebatas konten saja. Jadi kalau saya lihat, kayaknya nggak ada arahan bukan ke hubungan sama asmarannya, jelasnya. Ini lebih pada deket karena mereka ini pernah ngisi acara bareng, terus dipasang-pasangin, terus kemudian saling kenal, kenal sama keluarga, ya dan ini bikin konten, ini cuma konten, ungkasnya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilis Siaputra ajak Memes Mameswari buat vlog berdua. Aku, orangnya, emosian. Memes Mameswari berkunjung ke rumah Bilis Siaputra. Kedatangannya tiba-tiba, tidak diketahui orang rumah. Ketika Memes Mameswari berkunjung ke rumah Bilis Siaputra, Acong dan Pak Tian menunggu kedatangannya di ruang editing. Namun ternyata Memes Mameswari berkunjung ke rumah Bilis Siaputra secara diam-diam, dan tidak diketahui oleh mereka berdua. Peristiwa Memes Mameswari berkunjung ke rumah Bilis Siaputra ini menjadi tragedi bagi Acong dan Pak Tian yang merasa dikerjai. Dari unggahan video di kanal Youtube Bilis Siaputra, Memes Mameswari menyatakan bahwa dia beberapa waktu sebelumnya sempat menelpon Acong disaksikan Bilis Siaputra. Memes Mameswari di malam hari sebelum berkunjung ke rumah Bilis Siaputra, sempat menelpon pemilik rumah untuk menanyakan pekerjaan yang dikerjakan mereka berdua. Bilis Siaputra sendiri mengajak Memes Mameswari untuk membuat vlog berdua, private tanpa ditemani Acong dan Pak Tian. Kita kan akan ke satu tempat bersama, Memes Mameswari berdua. Kita ingin syuting bareng ya guys, kata Bilis Siaputra. Memes Mameswari dari umur 16 tahun sudah bisa nyetir mobil. Gue umur segitu masih ngobong-ngobong kot, ucap Bilis Siaputra lagi. Bilis Siaputra menyatakan dirinya baru bisa mengendali mobil pasca lulus SMA. Dia menggunakan mobil almarhum kakaknya Olga Siaputra. Sekalian dipakai, gue diumarin bapak gue ucap Bilis mengenang. Ngapain lo naik mobil? Yang ada nanti lo nabrak, tutur Bilis Siaputra lagi. Bilis Siaputra menyatakan itu adalah tindakan nekat yang dilakukannya karena dia memang orang yang seperti itu, menurut pengakuannya. Ketika pertama kali mengendali mobil itu, Bilis Siaputra sengaja lewat tempat rumah makan padang milik orang tuanya. Orang tua Bilis Siaputra panik ketika itu saat melihat anaknya mengendali mobil untuk pertama kalinya. Selama aku nyetir gak pernah nabrak, tapi kalau ditabrak pernah ketika membawa mobil Sirena almarhum Olga, ujar Bilis Siaputra. Aku orangnya emosin waktu itu, tapi ternyata dia di dalam mobil itu ibu-ibu, putur Bilis Siaputra mengenang momen tersebut. Namun almarhum Olga saat itu bisa memenangkan emosi adiknya, Bilis Siaputra. Intinya kalau ada permasalahan di jalanin, kita harus sabar. Kalau kita gak bisa sabar, sudah. Bisa melibar kemana-mana urusannya. Katanya menutup. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Adik Arya Saloka belak-belakan soal Amanda Manopo, Donnie sentil wajah si pemeran Andin di Ikatan Cinta. Adik aktor Arya Saloka yakni Donnie buka suara soal Amanda Manopo. Dia malah membahas soal wajah pemeran Andin di Zinatron Ikatan Cinta itu. Upanya ikan putri anak itu mengagumi kecantikan wajah Amanda Manopo tersebut. Adik Arya Saloka itu belak-belakan soal saat ditanya pendapatnya mengenai mantan Bilis Siaputra tersebut. Berbeda dengan Arya Saloka yang terkesan cuek, Donnie dengan jujur mengurai perasaannya kepada Amanda Manopo. Di forum itu Donnie menjawab sejulah pertanyaan dari netizen sambil mendendangkan sebuah lagu. Amanda Manopo cantik gak? Ucap Donnie membacakan pertanyaan netizen. Tuh gak usah ditanya itu mah? Ya, gak tau lah. Kali-kali cantik dia kayaknya. Kunjar Donnie. Pernah ketemu langsung sama Amanda? Tanyanya lagi. Donnie pun menjawab ia sebenarnya ingin bertemu dengan Amanda Manopo. Namun sampai kini belum terrealisasi. Donnie juga tak bisa membayangkan reaksinya ketika bertemu mantan kekasih Bilis Siaputra itu nantinya. Belum. Aduh belum pernah. Pengen sih. Kalau ketemu langsung gak bisa bayangin ya. Ucapnya. Pengakuan adik kandung Arya Solka seputar Amanda Manopo ini lantas menuai program komentar netizen begitu dibagikan di akun fanbase. Diketahui sejak kecil Amanda Manopo mewarisi peras perpaduan Spanyol Manado kedua orang tuanya. Memiliki nama lengkap Amanda, Gabriela Manopo Lutz, Amanda sudah acting di dunia entertain sejak usia 6 tahun. Sejak kecil sudah laris jadi bintang iklan. Amanda Manopo mantap tujuan ke dunia hiburan. Hingga kini dia dikenal sebagai artis papan atas Indonesia. Perpaduan wajah Amanda Manopo dan Spanyol membuat Amanda Manopo kerab dipuji kecantikannya. Beberapa aktor terang-terang menyebut wanita satu ini cantik dan menawan. Pasoran Doni yang ternyata tak kalah tampan dari kakaknya, meskipun Doni tidak sepopuler Arya Soloka. Namun Spanyol asal dari pasar Bali ini mulai banyak digantung warganet yang segangkus mengemar sinetron ikatan cinta. Menelik dari akun Instagramnya, Doni terlihat cukup aktif bersosial media. Tak jarang Doni membagikan beberapa potretnya di akun Instagram pribadi miliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you!